Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kami dari kelompok 12 International Student Class akan menjelaskan terkait emesis dalam kehamilan Pastinya kalian semua belum tahu dong terkait emesis dalam kehamilan apa Jadi emesis sendiri merupakan suatu keadaan di mana seorang ibu hamil merasakan mual dan muntah yang terjadi pada kehamilan hingga usia 16 minggu Pada keadaan muntah-muntah ini bisa bertambah berat dan dapat terjadi dehidrasi, gangguan asam basah, serta elektrolit dan juga ketosis Biasanya dikenal dengan hipremis gravidarum Pada kejadian hipremis gravidarum biasanya dikaitkan dengan peningkatan kadar hormon HCG atau human chorionic gonadotropin Di mana sih pola terjadinya kejala mual dan muntah ini Kejala mual sendiri biasanya dialami oleh 90% wanita hamil sedangkan untuk muntahnya biasanya dialami oleh 50% wanita hamil Dua kejala ini biasanya dimulai pada usia kehamilan minggu ke-9 hingga 10 memuncak pada minggu ke-11 sampai ke-13 dan berakhir pada minggu ke-12 sampai ke-14 masa kehamilan Pada 1-10% kehamilan, kejala dapat berlanjut melewati 20-22 minggu kehamilan Meski wajar terjadi, muntah tetap harus diwaspadai karena bisa menyebabkan dehidrasi atau kurang gisi bila ibu hamil sama sekali tidak bisa menelan makanan atau minuman Ibu dianjurkan untuk segera ke-13 bila mengalami kejala morning sickness Lalu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan mual dan muntah ini terjadi? Yang pertama yaitu peningkatan hormon pada kehamilan Kedua, adanya riwayat mual muntah pada kehamilan sebelumnya atau bisa juga karena ada riwayat keluarga juga loh Yang ketiga adalah status nutrisi ibu karena mual muntah dapat menyebabkan ibu kehilangan nafsu makan hingga berat badan sehingga penting memiliki nutrisi yang cukup agar ibu dan janin tidak mengalami gangguan dalam kehamilan Lalu yang terakhir adalah faktor psikologi seperti emosi dan stres juga dapat mempengaruhi loh Bagaimana sih cara menentukan diagnosis dari MSX dalam kehamilan ini? Untuk yang pertama, MSX dalam kehamilan bisa didiagnosis dari mual dan muntah yang sering selama kemasa kehamilan Lalu yang kedua, MSX derajat berat atau disebut hiperemis gravidarum terjadi apabila ada mual dan muntah hebat nafsu makan dan berat badan turun lebih dari 5% dari sebelumnya adanya ketonuria, lemas dan dehidrasi, gangguan kesadaran, atau tidak seimbangan elektrolit dalam tubuh Untuk selanjutnya, klasifikasi Apa saja jenis klasifikasi pada mual dan muntah dalam masa kehamilan? Yang pertama, derajat 1 Di sini dibagi menjadi 3 derajat Untuk derajat 1, ada mual yang terus menerus, intoleran terhadap makanan, BP turun, dat rate meningkat sampai 100 kali per menit, sistol menurun, mata cekung, lidah kering, dan urin masih dalam batas normal Untuk klasifikasi yang kedua, yang pertama ada mual terus menerus, kemudian BP cepat turun, nadi lebih cepat, kemudian tekanan sistolik kurang dari 80 mmHg, apatis, kulit pucat, lidah kotor, biasanya terdapat ikterus positif, asetan positif, dan bilirubin positif Untuk yang derajat 3, ada 3 ciri, yaitu ada gangguan kesadaran mual muntah berhenti atau berkurang Dan yang ketiga ada ikterus positif, cyanosis, nystagmus, gangguan jantung, dan juga bilirubin urin positif, serta protein uri Lalu ada pemeriksaan tambahan, pemeriksaan tambahan terdiri dari yang pertama ada tes PHCG positif Adalah prosedur untuk mendeteksi keberadaan atau kadar hormon human chorionic gonodrolum atau biasa kita sebut dengan HCG Yang digunakan untuk tes gamilan Untuk sampel urin dapat dilakukan menggunakan tes PEC dan sampel jarah dapat dilakukan pemeriksaan di laboratorium Lalu yang kedua ada elektrolit Elektrolit tes ini untuk mendeteksi adanya hipokalemia dan hiponatremia Apa sih hipokalemia itu? Hipokalemia adalah kondisi elektrolit kurang ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium Lalu untuk hiponatremia adalah gangguan elektrolit yang terjadi ketika keadaan natrium atau sodium dalam darah lebih rendah dari normalnya Lalu yang ketiga ada analisi gas darah atau asidosis metabolik Adalah kondisi yang terjadi ketika keadaan asam di dalam tubuh sangat tinggi Lalu yang keempat ada keton Keton adanya positif satu atau lebih dapat berdampak buruk pada janin Lalu gimana sih cara mengatasi mual dan muntah saat diambil dengan tata laksana umum? Pertama, tetap memperhatikan nutrisi Kedua, berikan suplementasi vitamin dan asam folat Ketiga, istirahat yang cukup Dan terakhir, hindari kelelahan Setelah melakukan tindakan umum dan tidak kunjung meredah Silakan ke dokter dan nantinya dokter akan memberikan obat-obatan seperti berikut Sekian penjelasan dari kami Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati